hari ini ada dua pertanyaan ya yang akan saya jawab dengan satu podcast ini pertanyaannya kurang lebih adalah apa sih yang bisa dilakukan saat kerja remote atau kerjaan apa yang tersedia di pekerjaan remote world nah ini yang penting harus kalian pahami bahwasannya kerjaan remote itu tetap butuh skill IT jadi nggak kamu nggak bisa nge-remote pekerjaan nanam padi di sawah itu jelas ya tapi kamu mungkin bisa nge-remote pekerjaan membuat aplikasi memantau penanaman padi di sawah itu bisa Oke jadi ini kos berdasar ya semua orang kamu paham pasti Oke satu nah pekerjaan remote itu artinya adalah kalau pekerjaan bisa kamu kerjakan dengan komputer atau malah juga handphone aja maka itu pasti bisa dikerjakan secara remote dan ada job remote nya contoh seperti ini emm suatu perusahaan atau seseorang dia pingin ngembangkan bisnis katakanlah menjual produk Oke menjual produk saya nganggur aja yang misalnya dia pingin ngejual produk layanan kesehatan pijat-purat di Amerika misalnya misalnya contoh aja nah untuk seperti ini dia menggunakan Instagram untuk layanan bisnisnya Oke nah ini dia bisa aja nge-setup Instagram sendiri buat postnya tapi kan dia sibuk ngurusin ini dengan sibuk ngurusin usaha pijatnya yang secara fisik ada di New York katakanlah seperti itu maka dia buat aja job remote aku mencari sosial media manager yang bisa membantuku untuk mengelola akun Instagram ku dan membuat post-post yang berkaitan dengan usahaku tadi ya satu ya sudah ada job tentang remote work sudah ada job remote work tentang mengelola akun Instagram ini ada jauh seperti ini banyak bahkan kalau mau lebih serius lagi ini namanya adalah apa namanya brand brand identity manager jadi aku pengen punya produk tolong kelola sosial mediaku agar brand ku itu merekku itu dikenal di internet oke nah ini satu lagi ada satu job nah job ini nggak butuh keahlian coding ya ini berarti jobnya tentang marketing pemasaran di RWID di Udemy kau bisa cari ada ada course baru satu sih mencapai 50 juta per bulan dengan Instagram ini saya punya utang untuk menyelesaikan yang 100 juta per bulan dengan Instagram sudah coba tapus dua hari ini rampung nah itu berarti adalah jobmu tentang marketing nah ini bisa kamu lakukan nah tapi kemudian ada job yang lebih populer sebenarnya nggak lebih populer ya bener yang lebih banyak itu job tentang digital marketing yang tadi saya bilang Instagram itu digital marketing digital marketing itu banyak banget puluhan ribu dua puluhan ribu kalau masalah jadi kamu bisa nggak usah nggak mesti harus becari coding kamu bisa aja ngelola akun Instagram belajar ngelola akun Instagram kalau kamu sudah export bisa menghasilkan engagement yang bagus follower yang banyak sell yang bagus kamu bisa jual skillmu itu di Upwork kamu bisa apply job yang berkaitan dengan Instagram tapi ini berarti kamu harus berjibaku dulu mempelajari bagaimana sih mengembangkan brand di Instagram right ya nah yang kedua adalah job yang berkaitan dengan pemrograman atau desain nah ini biasanya orang tahunya seperti ini padahal nggak harusnya itu kalau mau job remote harus pijat pemrograman ya nggak juga kayak yang tadi Instagram kan nggak pakai pemrograman oke nah kemudian untuk untuk pemrograman kita pakai kasus yang sama ya tentang orang yang punya aplikasi ingin menawarkan jasa pijat refleksi di New York udah dia udah punya akun Instagram sudah dikelola sama orang tapi kemudian dia mau lebih dari itu dia mau punya websitenya juga dia mau punya website yang kalau orang ngeklik dari Instagram nanti muncul websitenya dia dengan testimoni pelanggan cara kerja pijat biayanya dan lain sebagainya artikel-artikel tentang kesehatan pijat maka dia butuh aku butuh programmer yang bisa membantu aku membangun websiteku nah kalau seperti ini enak banget kamu bisa menggunakan skill pemrograman webmu yang mana aja kemudian kamu tawarkan aku bisa ngembangkan website dengan bahasa pemrograman PHP Framework Laravel misalnya atau Python Django atau Golang atau .net masih banyak banget nah kamu bisa masuk ke jalur remote work dengan jalur pemrogram bisa mencari job remote work dengan jalur pemrograman dan kamu pelajari berarti yang teknologi yang saya sebutin tadi ini jalur pemrograman nah yang selanjutnya tadi yang kedua ya yang ketiga itu adalah jalur desain programmer itu kebanyakan lebih bisa nulis coding kode ketimbang ngerancang tampilan tampilan website itu gimana warnanya seperti apa layoutnya seperti apa dan untuk seperti ini itu sudah ada banyak teknologinya tinggal dipelajari nah contoh untuk ini sebelum masuk ke pengembangan aplikasi namanya implementasi aplikasi maka biasanya orang biasanya klien itu tolong buatin rancangannya dulu yaitu bagaimana sih UI-nya UI-nya user interface dan UX-nya user experience-nya tolong rancangin halaman-halamannya seperti apa dari halaman login apakah ke halaman home apakah dari halaman home kemudian ke halaman testimoni dan lain sebagainya tolong rancangin supaya enak dipakai nah aplikasi atau website kalau kita bilang aplikasi biasanya aplikasi mobile ya website yang bagus UX-nya itu akan enak dipakai sekali dibuka langsung kelihatan semuanya nyaman dipakai nah teman-teman bisa mempelajari UI-UX teknologi yang dipakai itu bisa ada figma Adobe XD ada sketch dan ya itu yang paling populer nah UI-UX ini gak pakai coding tapi juga bukan asal drag and drop aja karena ya itu butuh experience kan harus langsung rancang bagaimana komposisi warna yang bagus bagaimana pelatakan elemen-elemen layoutnya dan lain sebagainya nah itu UI-UX nah kemudian selain UI-UX ada yang ngerancang grafisnya aja jadi bukan aplikasi jadi tolong tolong buatin nih aku kan sudah punya yang tadi Instagram ya Instagramnya sudah dikelola tapi kan Instagram itu butuh desain kan ya desain kontennya seperti apa nah saat tadi yang saya lupa ada ke skip yaitu saat konten Instagram itu mungkin juga dia butuh desainer yang bisa merancangkan konten-konten Instagram untuk sosial media manajer ku jadi kemungkinan itu job Instagram tadi butuh 2 orang sosial media manajernya yang ngerancang kontennya kemudian grafik desain yang yang mewujudkan rancangan itu menjadi grafis oke jadi kamu bisa belajar untuk yang seperti ini kamu bisa pakai Photoshop ya Adobe AI AI apa lagi ya Canva yang paling gampang itu Canva sampai Canva Figma juga bisa dipakai untuk ini nah itu sudah sudah ada empat ya sudah marketing development programmer UI UX atau desainer dan ada lagi graphic design masih ada lagi enggak masih ada lagi sebenarnya masih ada ada namanya content writer content writer itu buatin naskah buatin artikel buatin konten dalam bahasa Inggris atau dalam bahasa Indonesia tapi tentunya dalam bahasa Inggris misalnya gini dia ini sebenarnya sibuk dia bisnisnya sudah sudah sibuk tapi dia tetap ingin update akun-akun Instagramnya atau websitenya dengan artikel-artikel tentang kesehatan oke dia butuh content writer content writernya aku butuh content writer yang bisa menyelesai artikel-artikel kesehatan untuk website ku oke kamu kemudian bisa merancangkan content untuk mereka dan kemudian kamu rilis ke blognya dia nanti kamu dibayar kalau untuk seperti ini mungkin bayarannya per kata kalau pekerjaan-pekerja sebelumnya itu bisa dibayar per jam per jam kerja dibayar atau per selesai suatu tahap pemrograman misalnya website selesai dibayar 1000 dollar 50% website selesai tadi sebelum selesai dibayar 50 500 dollar kayak gitu oke jadi ada content writer yang terakhir lagi adalah virtual assistant virtual assistant seperti ini bisnisnya bapak yang tadi ngebuka pijat urut di New York itu tambah laris dia mulai kelabakan oke dia butuh virtual assistant sebenarnya kalau virtual assistant kita itu admin deh admin tolong kelola email-email yang masuk email-email masuk jawabin jawabin chat-chat yang masuk masih banyak lagi tolong risetkan jadi virtual assistant bisa dibilang data entry operator tolong masukkan informasi tentang klien ini yang asal dari google sheet ini ke dalam aplikasi yang baru jadi kalau kita bilang virtual assistant itu berarti data entry operator jadi gak terlalu mikir coding tapi kerjanya berat banget nah kerjanya berat banget dalam konteks ngetiknya banyak ya jadi mungkin saat 8 jam per hari rate nya berbeda-beda teman-teman kalau kamu virtual assistant mungkin rate nya cuma 2 dolar 3 dolar per jam kalau programmer bisa sampai 20 dolar per jam jadi 10 kali lipat itu biasa karena memang kerjaan operat kerjaan data entry itu tidak butuh technical skill yang tinggi dan kerjaan programmer designer itu butuh technical skill yang tinggi sehingga dihargai lebih mahal kemudian kamu tanya lagi kira-kira ada lagi gak banyak kok jawab yang lebih banyak lagi seperti ini masih banyak tadi virtual assistant bisa dibagi juga tentang accounting bookkeeping tolong catatkan accounting accounting ini dengan aplikasi quickbook misalnya atau serok masih banyak lagi atau MYOB dan lain sebagainya jadi teman-teman apapun job yang bisa dikerjaikan via komputer dan bisa pasti koneksi ke internet maka itu pasti ada remote work nya oke semoga bisa menjadi bayangan kalian kemudian terakhir satu lagi dimana cari-cari dapat job nya bisa di upwork.com bisa di viver.com bisa di remoteoke.com jenggojob.io touring.com toptal.com masih banyak lagi nah di RWID kita berusaha membantu kalian untuk dapat job dengan jalan yang lebih terstruktur sistematis dan terpantau semoga bermanfaat thank you terima kasih